Intro Pas asik-asiknya membaca kitab, ketemu kalimat yang tidak tahu artinya. Solusinya Kamus Samilah Ajib ini sedang serius membaca majalah tentang politik berbahasa Arab, tiba-tiba ketemu kata-kata yang tidak paham maknanya. Kamus Samilah Ajib inilah solusinya. Sambil mendengarkan ocehan saya tentang kamus yang ngalor ngidil ini, silakan tonton kamus yang saya maksudkan. Nanti di akhir akan saya jelaskan bagaimana penggunaannya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya ingin membahas masalah kamus, dan sekaligus ingin pamer tentang kamus yang iseng-iseng saya pak, saya bendel menjadi satu. Kalau sahabat-sahabat kampung ilmu ingin punya kamus itu nanti, bolehlah menghubungi saya. Para pelajar, guru, dosen, wartawan, ilmuwan, ustad, da'i, penulis, penyair, bahkan orang awam, dan saya kira sahabat-sahabat kampung ilmu sering juga berinteraksi dengan kamus. Kamus dalam kehidupan keilmuan dan dunia ilmu pengetahuan menjadi buku acuan yang tidak dapat diabaikan. Bagi orang yang suka membaca dan belajar, kamus adalah teman setiap belajar yang siap menjawab kesulitannya. Bagi santri dan para pelajar dan orang yang belajar bahasa asing, kalau menemukan kata-kata yang belum diketahui maknanya, maka lari ke kamus untuk menemukan maknanya. Jadi kamus ini sangat penting sekali. Maka tidak menghirankan jika kamus lazim dianggap sebagai sumber rujukan yang andal dalam memahami makna kata, dalam memahami makna kata suatu bahasa. Karena kamus memuat perbendaraan kata suatu bahasa yang tidak terbatas jumlahnya. Apakah kamus itu di dalam kamus besar bahasa Indonesia digatakan bahwa kamus adalah buku acuan yang memuat kata dan ungkapan. Biasanya disusun menurut abjad berikut keterangan tentang makna, pemakaian, atau terjemahannya. Dan yang kedua, kamus didefinisikan adalah buku yang memuat kumpulan istilah atau nama yang disusun menurut abjad berserta penjelasan tentang makna dan pemakaiannya. Dengan perkembangnya teknologi, kamus tidak hanya berupa buku secara fisik, yaitu buku dari kertas. Tapi sekarang kamus berupa e-book sudah banyak, bahkan kamus online juga ada. Contohnya ini www.almaani.com Ini kamus bahasa Arab yang bisa mencari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bermacam-macam bahasa dunia lainnya. Dan sekarang banyak kamus yang tadinya berupa buku cetakan dibuatkan e-booknya, karena dipandang lebih murah dan praktis. Jadi kelebihan kamus e-book ini, kita menjadi mudah mencari sebuah kata. Tinggal masukkan ke kotak pencarian, lalu enter, dalam hitungan detik sudah keluar semua artinya. Tidak seperti kamus buku yang harus membuka lembar demi lembar. Kalau ingin mengutip tinggal dikopi, dipaste, selesai. Praktis bukan? Malah ada kamus yang tidak perlu diketikan. Cukup dikopi, kemudian dispaste, lalu muncul artinya. Untuk mencari makna sebuah kata dalam bahasa Indonesia dan Inggris tidak seberapa sulit, karena tinggal mengurutkan sesuai abjadnya dengan terlebih dahulu mencari kata dasarnya. Yang sulit itu mencari makna kalimat dalam bahasa Arab bagi orang-orang yang tidak paham ilmu sorob. Makanya kamu harus tahu apa itu ilmu sorob biar mudah mencari kata bahasa Arab. Karena untuk mencari kalimat dasar bahasa Arab itu tidak semudah seperti dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Dalam mencari makna kalimat bahasa Arab, orang harus tahu ilmu sorob. Silahkan tonton video kami pelajaran ilmu sorob di channel kami Kampung Ilmu. Di Youtube channelnya orang-orang yang tidak pernah merasa lolah di dalam mencari ilmu. Kembali ke e-book kamus. Menurut pengalaman saya, ada beberapa kamus bahasa Arab dalam bentuk e-book. Salah satunya Al-Munawir, bentuk file-nya PDF. Kelemahannya tidak bisa dikopas. Jadi harus ditelusuri abjadnya kayak menggunakan kamus berupa buku kertas itu. Ada juga kamus bahasa yang cara penggunaannya diinstal dalam komputer. Di dalamnya saya pernah menjumpai ada 100 ribu lebih mufrojat atau kosa kata di dalamnya. Saya suka banget kamus ini. Kalau kamu ingin punya, ini saya kasih link-nya. Lihat sendiri di sini. Kalau yang ingin kamus online, ini juga saya kasih link-nya. Lihat. Sahabat Kampung Ilmu yang saya hormati, pernah saya iseng-iseng mengumpulkan kosa kata dari beberapa kamus bahasa Arab. Entah berapa kamus saya lupa. Lalu saya pak, saya bendel dalam maktabah samilah. Lalu saya keluarkan dalam bentuk e-book. Wow, hasilnya luar biasa. Mau lihat hasilnya? Bentar ya. Karena kamus-kamus yang saya pak atau saya bendel jadi satu ini bukan buatan saya, tapi buatan banyak orang. Maka merekalah orang-orang yang berjasa. Terwujudnya kamus ini. Dan saya pak tanpa saya rubah artinya sesatu katapun. Nah, terhadap mereka, kita doakan mereka. Kita doakan mereka. Semoga jerih payah dan amal usaha mereka menjadi amal jariah yang selalu mengalirkan pahala di sisi Allah. Dan marilah kita membaca Al-Fatihah. Semoga pahalanya diberikan oleh Allah kepada mereka. Al-Fatihah Sebelum kamu menggunakan kamus samilah adzib ini, maka terlebih dulu kopilah folder kamus samilah ini. Lalu kamu paste di folder yang mana sekiranya kamu gampang menemukannya. Biasanya sih saya copy di dokumen, di folder dokumen. Setelah kamu copy di folder dokumen, langkah berikutnya adalah pertama, klik folder kamus samilah 100. Setelahnya terbuka, di situ ada tulisan folder e-book. Nah, itu supaya kamu klik lagi, double klik ya. Klik-klik. Setelah kamu buka folder e-book, di situ kamu akan menjumpai suatu logo samilah. Nah, itu ada tulisannya, kamus arab indonesia 99. Gambarnya adalah logo kecil berwarna biru. Itu logo maktabah samilah. Nah, kalau tidak bisa jalan, kamu klik samilah book yang bentuknya zip. Atau bisa kamu juga klik folder samilah book. Setelah terbuka, kamu akan melihat ada dua isinya. Maka klik saja kamus samilah ajib. Atau kamu bisa membuka kamus samilah ajib yang berbentuk zip. Kedua-duanya itu insya Allah bisa dibuka. Nah, ini saya buat cadangan seandainya yang satunya rusak, yang zip itu masih bisa kamu gunakan. Nah, sekarang sudah bisa terbuka. Sekarang sudah terbuka halaman kamus samilah ajib. Kalau kamu ingin mencari kalimat, baik dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab, nah, kamu tinggal mengklik gambar keker di atas itu. Nah, itu adalah tempat mencari. Jadi, cara mencarinya, klik gambar keker. Kalau gambar keker itu kamu klik, maka akan muncul kotak pencarian. Ada lima kolom. Satu, dua, tiga, empat, lima itu. Ada lima. Nah, itu harus dicentang ya. Kalau misalnya yang diperlukan cuma satu kotak saja, satu kolom untuk mencari, ya diklik saja. Nah, klik. Bisa bahasa Indonesia, huruf Indonesia, maksudku huruf Latin atau huruf Arab. Nah, setelah ditulis, tinggal di-enter. Di-enter atau diklik gambar keker yang ada di bawah kotak pencarian itu. Jadi, cara mencari, masukkan kalimat yang akan kamu cari dalam kotak pencarian. Bahasa Arab atau bahasa Indonesia, semuanya bisa. Kemudian klik gambar keker di bawah. Atau bisa, kalau males mengklik, ya di-enter saja. Maka akan ditampilkan hasil pencarian. Nah, hasil pencarian ini warnanya adalah merah. Semakin banyak warna merah, berarti itu adalah semakin banyak artinya. Nah, ini contoh sebagian hasilnya saya mencari kata listrik. Nah, ini kalau di-enter terus banyak sekali bermunculan bahasa listrik itu bahasa Arabnya. Yang ini contoh sebagian hasil saya mencari kata menteri. Jadi, menteri ada menteri pertahanan, menteri pendidikan, menteri dalam negeri, dan lain sebagainya. Itu begitu mau kata, apa, mau ketikkan kata menteri, maka hasilnya banyak sekali. Berarti nanti yang muncul adalah bahasa Arab. Kemudian, ini contoh lagi kodoh. Kodoh saya tulis di kodoh ini, lalu saya enter, saya klik gambar kekernya, maka akan muncul bahasa Indonesia yang menerjemahkan arti kodoh itu sekian banyaknya. Dan itu masih banyak lagi, itu baru sebagian. di kodoh itu kalau diartikan, tidak bisa satu artinya, tinggal tergantung kalimat setelahnya itu apa, itu sangat menentukan arti kodoh. Kalau masih belum jelas keterangan saya ini, bisa dihubungi saya. Kalau kamu pengen memiliki kamus ini, silahkan hubungi saya. Muhammad Tajib, nomor 085-712-014479. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.